Oh halo Are you people ready Ketemu bersama kami di pagi-pagi Kita tuh kayak Those people too Kami Akan menonton Komersial dari Jilet Namanya We believe the best man can be Ini lagi hype banget Kok lagi hype sih Lagi ini, lagi dibahas Banyak orang dan banyak yang Lumayan kontroversial karena banyak Like dan banyak juga dislike-nya Gitu Oke, jadi kita tonton saja Mari kita tonton bersama-sama Wait, 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 wait What? Is this the best man can get? No Is it? We can't hide from it yet It's been going on far too long We can't laugh it off What I actually think she's trying to say Making the same old excuses Boys will be boys Boys will be boys But something finally changed Allegations regarding sexual assault And sexual assault And sexual assault And there will be no going back Because we We believe in the best in men Men need to hold other men accountable Come on To say the right thing To act the right way Not cool, not cool Some already are In ways big Young men And small Say I am strong I am strong I am strong But some Is not enough Some how we treat each other okay Okay Because the boys watching today Will be the men of tomorrow Hmm Sooo Menurut kamu gimana? Aku pas pertama kali nonton sih kayak Gak shock sih lumayan kayak kagum gitu sih Sama Ini kan produk laki-laki banget kan jilet gitu Terus mereka berani ngebahas gimana Stereotip laki-laki saat ini gitu Yang mana adalah Yang mana Ya digambarkan di portrait disitu Semua yang menjadi stereotip tuh emang gak semua laki-laki seperti itu Namanya juga stereotip ya Iya Kita tau Dan harusnya Orang kalo pake logic Dan pake common sense Langsung ngerti Oh ini cuma Ini gak semua laki-laki seperti itu Cuman contoh-contohnya itu emang ya Stereotip-stereotip Buruk dari laki-laki Gue sebagai laki-laki gak merasa Ke insult atau gimana Dan emosi karena itu Karena gue merasa emang Ada hal-hal yang masih bisa diperbaiki gitu Oleh kaum-kaum laki gitu Soal jokes-jokes di tempat kerja Atau di dunia hiburan Dimana cewek tuh lebih objectify Emang udah banyak yang mencoba memperbaiki itu Cuman kita pengen tetep kayak terus berjalan gitu loh Jadi kita harusnya emang kalo ada iklan-iklan kayak gini ya Dibiarin aja Bukan dibiarin maksudnya Didukung malah Aku gak tau kenapa orang-orang yang Dislike-nya banyak banget yang 1,1 million Aku baca di comment section kayak Mereka bilang Mereka kan rata-rata kesel kayak Lah gak semua cowok kan kayak gitu Gitu-gitu loh That's the thing No that's the thing yang aku sebel sama kayak netizen in general gitu Orang-orang tuh kalo misalnya kita lagi Trying to like Make our point across gitu Mereka tuh langsung bilang Kan gak semua orang kayak gitu No one says everybody is like that Yeah that's the point Like it's like Kita bicara secara umum aja Hasil observasi kita gitu loh Dan menurut aku dengan orang bilang Gak semua orang kayak gitu Itu kayak mereka gak You're not talking about the issue here gitu You're just trying to find a loophole Gitu loh Inset kayak mengakui Oh iya bener emang itu harus bisa diperbagi Nah itu dia maksud aku Seharusnya Misalnya mereka orang-orang ini gak melihat kayak Oh sekeliling gue gak kayak gitu kok Gitu loh Ya mungkin emang berarti Lo udah dapet privilege yang baik gitu Untuk gak berada di situasi yang kayak ada di iklan ini gitu Cuman Kenapa iklan ini ada dan suara-suara dari aktivis-aktivis feminis Untuk memperjuangkan hak-hak wanita itu Karena masih Ada gitu di lingkungan-lingkungan lain Yang kita gak tau mungkin Atau Orang-orang yang di komen yang nge dislike itu gak tau gitu Mungkin karena mereka laki-laki Jadi mereka gak tau gimana rasanya jadi cewek gitu Itu pasti Ya Dan mereka mungkin ketrigger gitu juga sih And they fail to empathize gitu Ya Aku gak ngerti kenapa ketrigger sih in general I mean Aku ngeliat kamu gitu Kamu cowok gitu Kamu untuk hal-hal yang kayak gini Yang isu-isu gender game ini Kamu gak ketrigger Karena Hal itu terjadi Iya Dan kamu mencoba untuk berempati gitu Kamu mencoba untuk Put yourself in Our shoes gitu As a woman Mungkin Aku udah menikah gitu juga sih Jadi aku Punya sedikit bayangan gak Apakah itu ada sesuatu yang berkaitan dengan kamu? Gak juga sih sebenernya Sebenernya waktu dulu aku masih Jomblo pun ya Aku juga Tapi pas kamu belum punya cewek gitu Kamu mikir gak sih Kalau ada certain issues yang Ibaratnya cuma cewek gitu yang mengalami Mostly 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 cewek yang ngalami Waktu itu aku masih bocah gitu sih Jadi aku belum tahu Belum terlalu kebuka gitu matanya Untuk ngelihat Apa isu-isu yang Lagi terjadi di lingkungan sekitar aku Jadi kayak Bukan cuma soal itu doang Bukan cuma soal Gender doang Soal gimana Aku pun sebagai dulu sebagai minoritas Diperawukan kayak gimana Aku gak aware gitu Apakah karena orang-orang In general gak suka Kalau satu brand Itu trying to be like Political You know what I'm saying Politically correct ya Apakah itu Atau gimana Aku seneng sih Aku malah seneng Maksudnya Aku mikirnya soalnya gini ya Kayak jilet Itu kayak Yang laki-laki banget gitu Terus mereka Mereka bisa loh Buat iklan yang kayak gini Yang buat awareness Buat Men Ayo coy Kita bisa lebih baik Daripada ini gitu Terus kenapa harus ketrigger dan Kayak marah Kepada brandnya gitu Kalau misalnya Bener mereka juga Playing this Issue as Their marketing Purpose gitu It's not even bad gitu Mereka juga buat naikin Marketing Ini juga Mereka juga buat naikin Ini juga Tapi kan In a bad way Yang Marketing itu Is a good marketing anyway Tapi aku Aku kesel aja gitu Liat 23 million views man Tapi ini kayak bener-bener One of the best ads Yang aku pernah liat sih Aku juga Pertama kali Karena ini bener-bener dateng Di saat yang tepat banget Di saat bener-bener ada Me too movement Terus udah Kayak emang Tadi ada yang Terry Cruz Yang soal gimana dia Dia juga salah satu yang aktif Kayak untung Aku kan masalah R. Kelly Iya, iya, iya Di Health Accountable Iya, Health Accountable gitu Aku makin ngefans lagi Tama Terry Cruz Kan dia kocak gitu orangnya Terus Ternyata dia bisa serius sih Karena dia punya anak cewek Gitu-gitu loh Kayak Karena dia udah punya connection Itu juga yang Tapi gini, ini menurut aku ya Itu yang ngebuat eye-opener Gitu juga menurut aku Tapi here's the thing I don't think like Kamu harus punya siapa-siapa dulu Seharusnya tuh kamu Gak perlu siapa-siapa Untuk bikin kamu bisa empati Sama orang lain gitu Sama isunya mereka gitu loh Tergantung kamu dibesarkan Dalam lingkungannya Seperti apa juga sih Iya, cuma In the standpoint Kayak You just need to be human being Aja gitu Untuk kayak kalo Misalnya ada refugee gitu Oh, gue mencoba untuk bisa Membayangkan gue berada di posisi mereka Oh, ini ada cewek Kayak dengan cewek sering kayak Kena objectification Dan jadi Victim of patriarchy Nah itu dia ya Kalo Kalo aku Di dalam keluarga Aku ngeliat tuh Wanita adalah Orang-orang yang powerful gitu loh Dalam keluarga Iya Karena kayak Aku ngeliat mama gimana Terus aku ngeliat nenek gimana Gua dimarahin sama mereka gitu Jadi mereka Menurut gue mereka sosok yang kuat gitu Taunya kan mereka punya problema sendiri Mungkin di dalam Not in their family Tapi di pas dia dunia luar Di hidupan sehari-hari gitu Yang aku gak tau Tapi kan aku Aku takut sama ibu guru gitu Mereka powerful gitu Terus aku gak tau Ternyata Mungkin mereka dalam lingkungan kerja Di perlakuin seperti apa Dalam Di lingkungan kehidupan sehari-hari Mereka digituin gitu Ya di keluarga aku juga sih Ya apalagi kamu Ya produknya begini gitu Makanya Ya cewek-cewek cukup powerful Gak cuma Gue doang Tapi kayak sampe sepuh-sepuh gue gitu Kita yang bener-bener Beyonce banget lah Who runs the world Girls Terus kalo Untuk kayak ginian Ada iklan lagi satu Yang dari kecap ABC Itu juga aku suka sekali Kamu belum pernah nonton ya? Ah iya iya Yang pulang kerja Ya I love this conversation Ah capeknya Itu adik ya? Ini Sumpur Bunda Kekuatan Sumpur Bunda apa? Banyak Pagi Kerja Masak Halo ayah? Ayah cuma ngantor Bunda udah ngantor masih kuat masak Maaf ya gak pernah bantu Harusnya kalo kamu bisa kerja aku juga bisa masak Mau bantu? Ini bisa bantu Mau bantu? Ini bisa bantu Kecap ABC Dibuat dari perasan pertama Kedelai pilihan Bikin masakan lebih kaya rasa Lebih mudah Siapapun yang masak Kecap ABC Bantu suami sejati Masak lebih baik Wih Aku suka sih Tapi Indonesia Kan Suka telat tuh kan Sama Isu-isu yang kaya gini Terus tapi mereka Berusaha kipap Itu aku Suka sih Kalo dari komennya Positif Gak kaya yang tadi Terus Ratio like-dislike-nya Ya masih oke lah Like-nya masih lebih banyak Dibanding dislike-nya Walaupun ya agak-agak kayak Kenapa lu nge-dislike Ngerti gak sih maksudnya? Wah gitu Apa yang perlu di-dislikernya Atau karena Karena Ih ngapain Wanita kan seharusnya dirumah Merawat anak-anak Tidak bekerja Mungkin kaya gitu kali ya Nge-dislike Atau apa Cuma dari yang aku liat ya Aku di Indonesia sendiri Kalo misalnya aku liat ada postingan-postingan Udah tentang kayak gini ya gitu Kayak gender Stereotype Atau gender role gitu ya Di keluarga misalnya Aku tau nih Gak Tapi cewek-ceweknya Yang surprising Lebih banyak Itu yang kaya Ya iyalah Jaman sekarang itu cewek Harus ngerti gak sih Kayak cowok tuh harus bantuin Suami tuh harus bantuin di rumah tangga Cewek juga bisa kerja segala macem Mereka tuh Cewek-ceweknya jadi lebih woke Kalo dari yang aku liat I'm actually relieved gitu loh Ngeliat udah banyak yang mencoba To break in these stereotypes gitu Terus cowok-cowoknya juga banyak juga Yang kaya udah iya Kalo punya punya istri Ya istri gua Gua bantu gitu Gua bisa ngerjain kerjaan rumah Gua ada yang bisa ngerjain gua kerjain Gua kerjain segala macemnya gitu Gak gak Tadi aku mau bahas soal kayak Kalo misalnya ada diskusi kalo Soal gender equality tuh Kayak salah dimengerti gitu loh Kayak Karena kalo orang Indonesia mikirnya Gender equality tuh adalah Ceweknya tuh pingin di atas cowok Padahal maksudnya adalah Sama dalam menerima peluang aja sih Setara Setara Diperlakukan setara aja Certain role di profesi Masih banyakan cowok gitu Tau gak sih data yang kau kasih ke kamu itu Aku kan abis nonton Explain Wedge gap Antara laki-laki dan wanita Dan itu tuh Mostly Wedge gap terbesar itu adalah Setelah Punya anak Karena kan kalo dalam berkarir Misalnya suami istri gitu Suami kan naik terus Sementara istri kan harus Waktu dia udah beranak tuh Dia harus kaya Merelakan Karirnya dia gitu Ada promosi yang harus direlakan Ada kemana dia pergi Dia harus merelakan itu gitu Jadi kaya Wedge gapnya itu adalah Dimana Si istrinya itu Istrinya berhenti aja gitu Aku gak ngerti kenapa Feminisme in general itu Buat some people itu kaya yang I don't need feminism Apalagi buat orang-orang yang Katakanlah religious gitu Mereka berpikir seakan-akan Feminisme itu Ada satu definisi yang Absolute Yang itu bener-bener Menyalahkan kodratnya perempuan Di dalam agama gitu Karena gini Aku tuh suka Ngobrol sama orang-orang Yang nge-DM aku gitu Yang kaya Lu kan feminist gitu-gitu Gitu segala macem Terus most of them Mereka pikir gitu Feminisme itu tuh gak ada Nuancenya gitu Mereka cuma pikir Orang-orang yang Pikir feminist Mereka merasa harus Di atasnya laki-laki gitu Ibaratnya apa ya Cewek gak mau diatur lah Ngerti gak sih? Dalam berpakaian Misalnya dalam dia Bertingkah aku Nah segala macemnya gitu Kalau aku pribadi Ngeliat feminisme itu Pertama bukan persamaan Tapi Of course setara gitu Dan Kenapa aku Declare myself as a feminist Dan merasa aku butuh Kenapa butuh ada feminisme gitu Karena Apparently ada banyak orang-orang di dunia ini Yang Ngeliat cewek Ya dianggapnya objek doang gitu Terus mereka nganggap tuh Cewek tuh kayak lemah gitu Lu udah dirumah aja gitu Lu gak usah ngapa-ngapain Sexual harassment Banyak banget ada Oh kalo itu Stereotype cewek yang Yang Cewek tuh harus diem Cewek tuh harus nurut gitu Terus cewek tuh gak boleh Bersuara Karena dipikirnya itu dia Orangnya histerical Orangnya tuh kayak emosional PMS Gitu segala macem Once dia pick up ya Terus cowok itu dianggapnya Oh lu berani loh Harusnya tuh tegas Cewek tegas itu dikiranya Oh actually you have some angry problems Gitu Ya kalo misalnya di prokosa Look at what happen to women Yang benar victim Yang aku kesel tuh Aku ketrigger waktu Ada soal ini Soal apa yang Sekolah untuk wanita Sekolah untuk istri Aku lumayan kayak What? Sekolah untuk ibu Biar ibu tetep disayang suami Gitu Dia yang harus kayak Memposisikan diri dia Untuk melemahkan diri dia Ibaratnya gitu Exactly This is the thing kalo bisa di rumah tangga itu Kan yang harus make adjustment Kan both Rumah tangga itu antara cowok dan cewek Kalo cuma cewek doang yang harus Work it out gitu Supaya rumah tangga terus Bentang-bentang cowok kerja Exactly I mean like Dude cowok kerja Cewek juga susah kali Ngurus anak Cewek susah juga kali Ngurus rumah gitu It's hard to speak up about toasting Karena Feminis itu juga Kadang-kadang udah Tercampur Gimana ya Karena gerakannya kan juga Kalo di Indonesia kan Tercampur dengan LGBTQ Karena gitu ya Karena yang aku bilang Aku selalu bilang ke orang-orang juga Jadi orang-orang tuh langsung kayak Menangkep itu semua sama gitu Itu yang aku bilang Kan kamu dukung feminist Kamu berarti dukung Pro-LGBTQ juga gitu Yang aku bilang Berkali-kali Feminismus itu dia punya spektrumnya sendiri gitu I know You're understanding about feminism is different than mine Ya of course Ibaratnya orang-orang yang ber-marching di women's march itu Enggak semuanya itu punya The same definition as Like feminism gitu Atau like Equality Or whatever They have different You know Understanding ya Kayak misalnya aku I'm a feminist Tapi aku juga orang Aku juga Muslim gitu I combine both of them I merge it Dalam berpakaian Feminismus itu sangat percaya bahwa Kalo yang sekuler ya Wanita itu punya opsi untuk berpakaian Seperti yang dia mau Gak deng bisa ngatur-ngatur Kalo aku karena aku Muslim So sorry to say Tapi Tuhan gua mengatur Gimana cara gua berpakaian gitu Kayak soal poin-poin yang sebenernya itu Kayak orang-orang tuh gak cuma Feminismus-nya feminist doang gitu Ya Ada yang sesikir lagi ginya juga Yes There is also like but Kalo misalnya kamu denger The Guilty Feminist Kalo kamu pernah denger podcastnya Jadi di setiap The first session of the podcast Mereka tuh selalu Introduce themselves Si orang-orang speakernya As I'm a feminist but Gitu Jadi selalu ada kayak Gua feminist tapi gini Gua gini tapi gini Dan menurut aku Untuk nunjukin nuans Nuans itu Luas gitu Dan menurut aku gak cuma It doesn't only apply to feminism itself gitu Kamu as a Muslim You as a what whatever Misalnya you're a You're a liberal gitu You're a secular You're a democratic republikan Apapun You also have that but Kamu selalu punya Tapi gue begini Tapi gue gini Yang sometimes That's what makes you human gitu ya Karena human itu emang full of paradoks Human itu full of complexity gitu Yang gak simple gitu Yang gak bisa di oversimplify Iya gak bisa oversimplify Gak bisa kamu brush dengan Same colors With same brush Gak yang cuma hitam putih gitu Ya There's a lot of grey area Exactly Dan itu kan selalu jadi masalah dari Netty Hand Exactly Dan itu juga ya Maksudnya problema di iklan Gillette ini Aku rasa itu juga sih Iya Karena orang tuh menggampangkan Di digital world ini Kayak apalagi dengan jaman social media ini Kan kita Our life basically sekarang Evolve around social media kan Social media itu ada banyak Button-button yang oversimplify everything Yes Kayak Twitter Kamu punya 140 karakter only Yang kamu harus Pakai 140 karakter itu Dilimit sekarang ke 280 Untuk ya State your Whatever you have in mind No, I don't think it will work gitu Bahkan Even if you have a blog Dengan kamu bisa kayak Berapa ribuan kata Kan masih di mistranslate Orang lain gitu Kenal Terus gimana kamu nge-respond to it Gitu Respon ya narasi yang kamu lihat Di social media Hanya dengan Thumb up Thumb down Like Dislike Retweet Love Only those simple button gitu Ya bener sih Berarti social medianya juga Belum cukup Menjadi sarana untuk kita I don't think so Karena manusia itu kan Makhluk yang Makhluk yang sosial Yang harus bertemu Exactly Cara kita berkomunikasi itu kan Lebih sekedar dari sekedar Sosial media Kita kayak You know Make like IG story Segala macam Enggak gitu Kita harus atap muka Dari gesture Dari tone Dan sosial media itu kayak Melimit semua itu Melimit semuanya Karena obviously Kita cuma bisa ngetik gitu Exactly Dan somehow Kita gak menggunain coping Waktu kita share thought kita Karena kita gak mau denger gitu Dan somehow Kita gak bisa Share Totally 100% Of our complexity As a human being Ke lawan bicara kita gitu Jadi makanya selalu ada kesalahpahaman Dan makanya Kalau komunikasi Kalau gak mau salah paham ya Janganlah sosial media Dan somehow Cara kita berkomunikasi di sosial media itu Kebawa banget Sama mentaliti kita Now as a human being In a digital era Sekarang orang-orang tuh Kalo mikir Lu feminis ya? Berarti lu begini ya? Berarti lu begini ya? No, it's not easy as like Oh, if you're not A Then you're B That's not how it is Bener I mean yang penting kita Mengerti aja sih Poin dari feminis yang Kita bisa cari Kebersamaannya apa gitu Communality Balik lagi soal itu gak sih? Setelah kita langsung kayak Berasumsi bahwa orang ini Adalah ini loh Kalo di feminis berarti dia ini Di era ini tuh Pasti label is so important Iya bener sih Harus ada label manusia Iya Somehow tuh kita ngeliat dunia itu Misalkan-kana antara Thanos Sama Kapten Amerika gitu Inilahnya Si jahat versus si baik Voldemort versus Harry Potter It doesn't work that way Ya aku gak ngerti Kenapa orang-orang jilat ini Bisa segitu Triggernya gitu loh Karena Ya balik lagi Happens a lot gitu kan Pertama aku seneng banget Dia itu Nge-brought up Boys being boys itu Dan kedua aku seneng banget Mereka ngajak orang-orang lain Untuk jadi active bystander Itu penting banget Masalahnya misalnya gini Misalnya kalo ada di orang di kereta Orang kereta kena sexual harassment gitu Mostly mereka mungkin Cewek-ceweknya Shocked Kita ngeliat kejadian itu Tapi kita gak jadi active bystander It won't really change anything Betar Akhirnya akan ngebikin Orang-orang mikir kalo Yaudah gue akan diem juga Akan jadi suatu tradisi Gitu loh Yaudah biarin aja Maafin aja Ntar juga di akhirat Dia akan dihukum Gitu Overall aku gak trigger sama sekali Sama video itu Aku Itu menjadi refleksi gitu loh Bagus go Iklannya gitu I mean gilat dong I know Kalo misalnya kamu mikir Iya itu kayak Quintessential of like Men brand You think of what? Shaving product Shaving product Kayak itu breaking stereotype Of menelihud banget It's a really big brand Dan the fact kalo mereka Berani gitu Untuk punya standpoint itu Kayak Wow you're amazing Gak salah PG PNG gak sih gila tuh? Gak tau Pokoknya aku akan selalu pake jilat Mulai sekarang Oke Jadi jilat is not cancelled ya? Gak Kamu harus jadi active my center ya Kalo kamu ngeliat Kamu jangan diem doang Apalagi kalo anak kecil sih Mulai dari generasi yang paling muda sih Yang harusnya kita kayak Lebih Ngajarin gitu Kan tadi makanya ngasih contoh Untuk anak-anak kalo bully Soal kayak catcalling gitu Kalo ada anak-anak bocah juga Bener ya? Kayak harus diingetin Aku jadi keinget sama ini It's not cool Sama jaywalking di Germany I don't know if it's like a myth Or something Jadi ada orang Jerman Terus Jalanannya kosong gitu Tapi dia gak jaywalking Dia kayak tetep nunggu gitu Sampai dia dapet giliran buat nyebrang Terus akhirnya dia nanya Cuy lu ngapain gak nyebrang? Kan itu Kosong so iso gitu Walaupun itu gak hijau Masalahnya tuh Yang tinggal di kota ini tuh Bukan anak gede doang Ada anak-anak kecil yang ngeliat Dan anak kecil itu Akan menjadikan gue sebagai contoh gitu Untuk dia nanti buat jadi gede Gimana sih lagu? If you wanna change the world And make a change Take a look at yourself And make a change Take a look at yourself I think we messed up the lyric a bit Yeah Men in the mirror If you wanna If you wanna make the world a better place Take a look at yourself And make a change That's a good ending Sampai disini dulu Video kita kali ini Kekatnya Ya oke Kamu scrunching gitu Kayak seminggu lo Semoga videonya menarik Dan guys 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 Gue pingin banget Yang nonton video ini Untuk berpartisipasi Mendiskusikan tentang feminismus Tentang gender stereotype Tentang All these topics in general Di comment section di bawah Jadi di video kemarin Yang cancel culture sama prostitusi Itu Aku banyak dapet insight Banyak banget Dari comment section So guys I really hope That you do the same thing Now Karena ini juga menurut gue Salah satu topik yang menarik Sampai ketemu di video selanjutnya Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax